PEMBICARA 1 Eh ngomong-ngomong ya, nih saya nih banyak sekali yang menanyakan ya, kok katanya mas gepeng tuh namanya kok komersil gitu deh Enggak emang dari lahir udah nama itu sih Ya tapi kan pengen tau ceritanya gimana sih kok jadi namanya gepeng atau emang waktu lahir langsung dingjek-dingjek gitu gimana gitu Enggak, emang dari lahir udah gepeng soalnya, gimana kita baru waktu itu kita lahir kan di desa Terus? Jauh sama dokter Enggak terus? Jadi lahir pelocot sendiri gitu? Enggak maksudnya di desa itu kan dukun istilahnya Oh dukun Dukun bayi itu kalau di desa Dukunya udah tua Terus? Matanya ini gak begitu terang Kali ya Begitu kita lahir udah tau kalau kita mau berlahir Oh dia udah punya perasaan gitu ya? Aku lahir begitu lahir Kok medak gitu? Dukunya gak tau Dukunya gak tau Oh gak tau? Kita udah dikeluar Udah keluar dari itu dunia itu kecil Dunia kecil kan? Dan dunia besar Dia gak tau kalau saya udah di luar tuh gak tau Nah terus? Saking ini dukunnya kan gak tau kan? Di luar hidung Ini mesti badukun Oh ini mbak dukun gitu Terus mbak dukun Eh! Ini bayi gitu Bayi ya udah keluar bayinya Besok kalau besar Ngamain aja gepeng gitu Sambil sekarang Nah terus Tapi Sama orang tua tuh Gepeng itu Memang paraban Tapi itu tentunya ada nama yang Asli gitu Mastikan ada Jadi nama aslinya gitu Mas gepeng itu siapa? Nama saya mah ini Aris Aris? Aris Freddy Wah! Fredynya dari mana tuh dapetnya? Ibu saya Aceh Terus bapak? Jawa Oh Jawa Aceh bukan dari Aceh sana Bukan Aceh dari mana? Ibu saya itu dulu jualan rambutan Rambutan Aceh? Iya Oh Keceluknya Kesebutnya itu ibu saya itu Wah ibu Aceh Ibu Aceh gitu Oh gitu Tapi ngomong-ngomong tuh Maksudnya di desa Desa kan ada namanya mas gepeng ya Desa apa gitu loh Ah oke Iya iya Desa apa gitu namanya Desanya mas gepeng tuh Oh di Muntilan Muntilan Jawa Tengah ya Jawa Tengah Jogja Jogja Nah ngomong-ngomong mas gepeng Setelah lahir procot gitu ya Terus Mbah dukun udah membersihin Baginya Terus pulang Iya pulang Nah terus Setelah itu kan Ibunya mas gepeng kan Kenapanya mba-mbani gitu ya Ibu kita mau lahir aja Wah mbah dukun Sukar sekali kita cari dukun Lalu kenapa? Iya Pas kita udah Sampai sembulan-bulan Sepuluh hari kan Iya Kan seharusnya kita udah keluar dari Itu Ibu Enggak taunya Cari mbah dukun Sukar Iya kenapa Sekarang Lebih dari sembilan bulan Sepuluh hari tuh Mbah dukun baru bunting sendiri Nah mbah dukunnya bunting sendiri Cewek cakep gak? Cakep Nah terus Montok Wah aduh Tapi mas gepeng bisa lihat Bayi kok bisa lihat Bisa aja Sudah punya mata Tapi ngomongnya gak berani Gak berani ngomong Iya kita bayi Terus Dia tahu Jadi apa rumah sakit Apa rumah makan Rumah sakit Rumah sakit Eh bukan di rumah Salah dirawat sama dukun Bawa ke rumah sakit Oh iya Habis itu dirawat sama juru rawatnya Uh cakep cakep Montok Montok Nah terus Melirik Gak apa-apa Bepas bayi Kita tahu Nah terus Yang namanya Perawatnya juga Merasa dilirik sama bayi gimana? Gak apa Dia gak tahu Gak tahu Gak tahu Dia terus Main jendong aja Kita dibopong begini Kesempatan Bayinya cerita ya Nah itu Sikut usaha Baiklah Kita hentikan sejenak obrolan dengan Mas Gepeng dari Sri Mulat Dan baiklah kita dengarkan Persembahan lagunya Tentunya Anda ingin mendengarkan lagunya dari Mas Gepeng Dan Kang Iping Iya Sampai jumpa 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 Padaku dari ngalak Aku jawab Yes memang Kutmoni tu yuk Janis kule Ngomonglah bahasa Inggris Aku rayu Maksudnya bahasa Ciamu Mau cium Kira ngajakin Kutu Masa bodoh Selayu ngomong Kasih su Kue pule Bermantaran Bikin bengong Dua tahun Yang lalu Pernah terjadi Aku pacaran Yang langgan Disustrali Dia bilang Padaku Dari ngai love you Aku jawab Yes memang Kutmoni tu yuk He 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 Di kue pilih hingga di Sipino Dia anis berpata ayu maka ring Kukul jawam pemalangi saliri Dia pingsan sambil ngomong niwat kejalan Dua tahun yang lalu pernah terjadi Aku pakaian yang gak disusdari Dia bilang padaku dari nilai laku Aku jawab yang memang buat monikku Nah Kang, asik amat tadi Akang joget ya Sampai lupa mertua lewat kali ya Iya, aduh sampai lupa Ini Kang, kalau enaknya gimana sih jadi pelawak tuh? Enak gak? Rasanya saya tuh pengen jadi pelawak Enak, enak jadi pelawak itu Bisa bayangin aja Orang lain satu bulannya di kantor capek Kita 15 menit Lunas tuh gaji satu bulan sama 15 menit Wah, hebat Tapi kalau misalnya kantor sih kan tiap bulan terima duit Pada satu hari Akang betulnya lunas jadi gak lunas Iya, hanya sulitnya Kalau kantor kan enaknya ada pensiun Nah, kita nanti kalau udah tua Mau ngantri di kantor mana Kalau jadi pelawak Tapi siapa tau ada departemen pelawak Siapa tau mudah-mudahan ke depan ada Ini Kang, sekarang nyanyi lagi deh Satu lagi kelihatannya dari tadi Ngobrol terus capek juga ya Capek juga Daripada ngobrol kan lebih baik nyanyi Mari saya juga maunya-manyi juga lama Tapi gini Kang Kalau mau nyanyi Supaya yang lain juga ikut joget Sekarang pasang kuda-kuda dulu Oke lah Mau kuda-kuda mau kerbo-kerbo Oke, tarik Oke lah Adu-adu Minta pun Punya istri saya kamu Dan rewetnya ketulungan Seperti nenek-nenek Saja Bila terlambat pulang Komelanmu bagaikan kandungku Ini tetangga pada pusing Ku dianggap tanah kami Adu-adu Minta ampun Ku dianggap tanah kami Mana mungkin aku pacaran Gantong kosong badan kerempeng Aku ingat pesan Aku ingat pesan bapamu Yang jadi jagoan kampung Bila ku menyakitimu Kaki tananku akan dipadu Adu-adu Minta ampun Ku bersumpah di samber kutil Percayalah pada kang libing Biar ngelek tapi gak sinting Adu-adu Minta ampun Walau istriku sayang Aku cuma cinta kamu Mana mungkin aku pacaran Gantong kosong badan kerempeng Aku ingat pesan bapamu Yang jadi jagoan kampung Bila ku menyakitimu Kaki tananku akan dipadu Adu-adu Minta ampun Ku bersumpah di samber kutil Percayalah pada kang libing Biar ngelek tapi gak sinting Adu-adu Minta ampun Nah sekarang baiklah kita akan kembali Ngobrol dengan mas kepeng yang dari tadi kok keliatannya Ngelamun aja Mungkin ada yang dipikirin ya Enggak Biasa saya Masa tapi kok biasanya senyum kok Kalau saya ketemu mesti senyum terus kok sekarang kok Enggak itu pas ini sih giginya sakit Loh kok giginya sakit Untuk mingkem gak bisa Oh jadi merangkut aja ya Duh kasihan sekali Tapi gini ya mas kepeng ya Saya mau tanya nih ya Tentunya mas kepeng mempunyai cita-cita untuk hari tua Nah Ada hari-hari tua itu ada Tapi mungkin begini ya Kalau cita-cita saya itu memang dari kecil sampai nanti Yang kita harapkan itu memang ya lewat lawak lah Lawak itu gak ada pensiunya Enggak terbatas umur Saya punya temen yang udah 70 ke atas itu Malah justru saya pernah dipesan sama-sama pelawak itu Dia pesan begini Gepeng Nanti kalau jadi pelawak itu mungkin Lucunya itu nanti kalau udah tua Enggak kenapa? Kalau masih muda mah ini Pakai rias, pakai make up Dibikin yang lucu itu kan Iya Nah biar nanti penampilannya lucu Lain lagi kalau udah tua Udah tua orang udah tua itu gak usah make up Udah asli ya Keluar aja kelihatan udah kerepot semua itu Nah mas kepeng Dalam penampilan mas kepeng ya Selalu saya lihat tuh Ada seperti kumis atau bukan kumis Yang dibuka Di sudut bibir ya Itu mas kepeng memang sengaja dibikin Dibikin dong Apa memang nempel sendiri gitu Enggak dari mana nempelnya Enggak Kita bikin Dan gimana mas kepeng